Halo teman-teman, ATLM Indonesia Nah, kali ini kita melihat sebuah slide sediaan malaria ya Yang mana pada kali ini kita melihat di lapang pandang Terlihat lapang pandangnya kotor ya Walaupun tidak begitu jelas Nah, ciri khas lapang pandang kotor ini ya teman-teman Biasanya adalah jejak-jejak dari plasmodium, plasmodium viva Jadi kalau misalnya ada bekas-bekas Apa namanya, sisa-sisa dari elitrosit yang tidak terhemolisa dengan baik Dan memberi berbercak berupa ghost cell Itu arahnya sudah ke arah plasmodium viva Itu satu ciri khas viva Ciri khas viva kedua adalah dengan banyak ditemukan Stadium-stadiumnya semuanya, hampir semuanya ada di dalam lapang pandang Itu kedua ciri khas viva Dan viva itu biasanya banyak troposoid ya Troposoid yang berkembang, yang kakinya amuboid Dan juga ditemukan gametosid Sementara mungkin skizennya ada juga Tapi tidak terlalu banyak Kemudian troposoid yang muda juga tidak ada Tapi tidak begitu banyak Jadi kalau melihat disini adalah troposoid dewasa juga banyak Jadi disini yang paling banyak adalah troposoid berkembang Yang amuboid, troposoid dewasa, dan gametosid Ini ciri khas pipak ya Nah kita bisa melihat disini Pipak itu menyebabkan eritrosid membekak ya Jadi disini kalau kita melihat gambarannya disini Titik skapnernya terlihat jelas Dan parasitnya ukurannya besar Itu membedakannya dengan plasmodium palsifarum Plasmodium palsifarum kecil, kalau ini besar Jadi besarnya ini hampir mendekati ukuran dari inti lekosid Beda dengan plasmodium palsifarum yang kecil ya Nah kita bisa melihat disini Ada stadium stadium Hampir semua stadium ada troposoid berkembang Troposoid dewasa Bahkan ini adalah gametosid Yang kita lihat di tengah-tengah ini adalah gametosid Nah ini adalah troposoid Nah diantara ini ada dua buah lekosid Lekosid ya lekosid ini kita melihat disini Melalui lihat lekosid dia intinya dengan kromatin kasar Sehingga terlihat lebih warnanya tua ungu Jadi tua ungu adalah lekosid ya Sementara yang sisa-sisa yang lainnya itu adalah Rata-rata adalah plasmodium vifar Dengan berbagai tingkat stadium Oke setelah ini nanti kita bisa melihat Di sediaan darah tipisnya Untuk lebih jelasnya morokologinya Tapi dengan melihat darah tebal ini kita sudah yakin ya Dan nanti seandainya terjadi mix infection dengan plasifarum Tinggal kita melihat Bentuk plasifarum yang ukurannya kecil Kemudian vifar yang ukuran besar dan plasifarum sifatnya homogen ya Gak hanya ditemukan bentuk ring dan gametosid saja mungkin Kalau ini semua stadium ditemukan Oke ya jadi Oke kita pindah sekarang kesediaan darah tipisnya Bagaimana kita bisa melihat Nah ini darah tipisnya Terlihat disini eritrosid ukurannya 7-8 mikron Nah sementara yang ini ada satu yang berwarna lebih yang berbeda lah Itu adalah parasit plasmodium vifar Yang mana ukurannya lebih besar dari eritrosid Jadi eritrosid disini Membesar ya Jadi ukurannya mungkin mendekati Sudah 10 mikronan ya Mungkin 12 mikronan dibandingkan eritrosid yang normal Nah disini ada gosel dan titip skapnernya mungkin agak jelas terlihat Karena memang ini perwarnaannya juga menurut saya tidak begitu baik ya Karena warna biru Warna biru laut Biru tua Biru ungu Itu tidak dominan Dan warna inti pun juga tidak begitu terang Warnanya merah Pekat ya Jadi disini Menurut saya sih perwarnaannya kurang representatif Mewarnainya Entah mungkin pengaruh dari pH Mungkin pHnya terlalu asam Ya kan Tidak pHnya tidak alkali Harusnya pHnya diatur 7,4 ya 7,3-7,4 Sehingga lebih agak alkali Artinya Cat yang warnanya Biru yang akan dominan Oke ya Jadi disini Warnanya malah dominan merah Tapi merahnya tidak begitu kuat juga pada inti Ya ini perlu dikoreksi saja Karena teman-teman perlu menggunakan buffer ya Buffernya dikoreksi Supaya tepat ya Dengan pH meter Apabila tidak bagus Maka teman-teman menggantinya Dengan buffer yang baru dibuka Mungkin ukur lagi pHnya Supaya perwarnaannya Lebih bagus dan memuaskan Nah ini kira-kira agak metosid ya Agak metosid dari Plasmodio Bifak Yang pada gambar lapang pantang ini Kita bisa melihat ya Intinya Kompak di salah satu ujung ya Oke itu saja teman-teman Nah lihat lagi Nah ini blank sedikit ya Maaf Nah kita bisa melihat lagi disini Kurang Ini adalah Berkedip-kedip ya Gambarnya Ini juga adalah Bentuk dari Gami tosid ya Gami tosid Palfivak ya Kita geser lagi Ke lapang pantang yang lainnya Geser-geser dulu Untuk mendapatkan mungkin Jenis atau stadium yang lain Jadi pewarna malaria ini Sebenarnya Kurang bagus juga Apabila sudah lama Yang paling bagus adalah Yang sudah Yang baru segar ya Segar diolah dari darah Lalu diwarnai Dan segera diperiksa Itu akan Hasilnya jauh lebih bagus Terutama didukung oleh Pewarnaannya yang bagus Jat warnanya Yang berkualitas ya Oke itu saja teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Bye